Intro Bismillahirrahmanirrahim Allah subhanahu wa ta'ala berfirman وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ Siapa yang mewakilkan urusannya kepada Allah maka Allah akan mencukupkan kebutuhannya Tawakal adalah sebuah kekuatan bagi orang yang beriman bahkan dia menjadi ciri keimanan orang yang paling baik imannya kepada Allah maka akan wujud dalam tawakalnya yang utuh kepada Allah makin baik iman seseorang kepada Allah makin besar rasa bergantungnya kepada Allah gak mungkin seseorang yang mengaku beriman kepada Allah tetapi ragu untuk menyerahkan hidup dan urusannya kepada Allah gak mungkin itu hal yang bertolak belakang sehingga ketika kita menjadi seorang mu'min harusnya kita menjadi orang yang paling kuat dalam berserah dan menggantungkan hidup serta urusan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala diantara ciri orang yang tawakalnya baik itu adalah muncul tuma'ni natul kolb muncul ketenangan di dalam hatinya itu buah dari tawakal jadi kalau kita rasanya selama ini sering khawatir sering galau sering ngerasa terusik sering bingung maka salah satu kunci untuk menghilangkan semua perasaan yang tidak nyaman itu adalah belajar tawakal belajar tawakul belajar berserah dan bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika dia menyerahkan urusannya masalahnya kepada Allah dia percaya Allah sebaik-baik yang akan mengurus masalah itu dia yakin Allah sebaik-baik yang akan menyelesaikan urusan itu dia yakin Allah sebaik-baik yang akan memberikan jalan keluar dalam kebuntuan masalahnya keyakinan itulah yang membuat dia merasa tenang misalnya ketika kita melakukan safar kita diajarkan doa yang dengan doa safar itu kita sedang belajar tawakal di perjalanan misalnya kita mengatakan Bismillah itawakal tu ala Allah la hawla wa la quwata illa billah subhanan lazi sakkhar lana hadha wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamun kalibun Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha albirra wa taqwa wa minal amali ma terda Allahumma hawin alayna safarana wa tuya anna bu'ada Allahumma anta sahibu fi safar wal khalifatu fil ahl na'udzubika min wa'atai safar wa ka'abatil manzhar wa su'il munkalam fil mali wal waladi wal ahli jadi doa safar yang luar biasa ini di dalamnya mengandung makna tawakal yang luar biasa juga seolah-olah kita menyerahkan safar kita kepada Allah terserah Allah dan kita percaya Allah pasti akan menuntun kita kepada yang terbaik ketika nabi pernah tersesat dalam perjalanan beliau pulang dari Syam ke Mekah Allah menunjukkan jalan agar beliau tidak terkatung-katung di tengah padang pasir Allah sebaik-baik yang memberikan jalan Allah sebaik-baik yang menuntun sehingga orang yang membaca doa safar tadi seolah-olah menyerahkan safarnya kepada Allah lebih daripada dia menyerahkan safarnya kepada aplikasi map di dalam handphonenya kita kadang-kadang kalau misalnya gak punya sinyal di tengah jalan dan kita kebingungan arah kita akan sangat khawatir karena gak bisa menjalankan aplikasi map kita di map itu muncul sinyal hilang, sinyal tidak ditemukan akhirnya kita gak bisa update nih jalannya harusnya kemana ke kanan apa ke kiri kita bingung, kita khawatir karena kita menyerahkan urusan safar kita kepada map begitu juga ketika kita menyerahkan urusan safar kita kepada seorang guide kita gak percaya guide ini tahu jalan sehingga ketika kita muter-muter di sebuah kota kita akan khawatir nih supir tahu jalan gak nih nih guide ngerti jalan gak nih jangan-jangan mereka tidak berpengalaman kita khawatir atau kita merasa tenang ketika kita berjalan kita punya sinyal, kita bisa menggunakan aplikasi map kita tenang berjalan ketika kita tahu supirnya tahu jalan kita tenang dalam perjalanan ketika kita tahu guide-nya mengerti daerah itu maka orang yang bertawakal kepada Allah dalam hidup akan lebih tenang daripada orang yang sedang safar ditemani oleh aplikasi map ditemani oleh seorang guide yang handal berpengalaman ditemani oleh seorang supir yang tahu jalan seluk-beluk daerah situ orang yang bertawakal lebih tenang daripada mereka makanya dalam doa safar kita sedang belajar tawakal Ya Allah saya serahkan safar saya kepadamu tuntun saya jauhkan saya dari keburukan dalam safar mudahkan perjalanan kami sampai kami bisa sampai ke tempat yang jauh dalam keadaan nyaman mudah seolah-olah dekat tidak kerasa sudah sampai saya juga menyerahkan keluarga saya yang saya tinggalkan kepada Engkau Ya Allah Engkau sebaik-baik yang memelihara mengurus, mencukupi keperluan mereka jangan biarkan saya pulang kepada keluarga saya dalam keadaan penuh dengan masalah membawa beban membawa kesedihan itulah doa tentang belajar tawakal ketika kita mau sampai masih banyak lagi doa-doa sehari-hari yang diajarkan Rasulullah SAW tujuannya adalah agar kita selalu menyerahkan hidup kita kepada Allah itu rahasia doa sehari-hari daily doa ketika kita mau masuk kamar mandi ada doanya pakai pakaian ada doanya mau makan ada doanya mau tidur ada doanya mau keluar rumah ada doanya masuk ke dalam rumah ada doanya tujuannya apa? kita sedang belajar tawakal berserah, bergantung kepada Allah dan ketika kita membiasakan itu dengan imanan wahtisaban dengan yakin dan sungguh-sungguh maka buah dari tawakal adalah tumakninatul kalb kehidupan yang tumakninah jiwa yang tenang jiwa yang nyaman kebahagiaan yang luar biasa kelapangan dada untuk menerima apapun hasilnya karena kita percaya ketika kita sudah menyerahkan urusan kita kepada Allah Allah sebaik-baik yang mengurus kehidupan kita siapa yang menyerahkan urusannya kepada Allah Allah akan cukupkan segala kebutuhannya barakallahu fikum ayo hijrah finansial